Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya dengan mas blogger nah pada video kali ini saya akan buat tutorial yaitu karena ada subscriber saya yang bertanya kemarin kan saya ada posting di komunitas itu di channel saya ternyata ada teman-teman yang minta dibuatkan video yaitu tips dan trik desain shatterstock yang laku di download sebenarnya saya sudah pernah buat video tentang ini tapi saya akan coba jelaskan lagi lebih lengkap Oke kalau gitu kita mulai saja jadi sebelumnya jika teman-teman baru pertama kali berjun ke channel saya yaitu channel mas blogger silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari mas blogger Oke pagi ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara mendapatkan tips dan trik supaya jualan desain kita atau misalnya jualan foto kita itu di shatterstock itu cepat laku sebenarnya saya bukan yang ahli di bidang ini karena juga saya memang masih baru di shatterstock mungkin kalau saya kilas balik ke belakang itu saya baru dua tahun di shatterstock dan download saya pun tidak terlalu banyak Nah kalau misalnya di Facebook itu ada namanya grup microstock Indonesia Raya termasuk di dalamnya itu mencakup tentang desain kemudian ada yang lagi namanya foto dan saran saya kalau misalnya teman-teman itu memang pengen serius terjun di dunia microstock salah satunya yaitu desain jadi teman-teman saya sarankan ada grup yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang ingin belajar tentang shatterstock itu lebih lengkap jadi ini dia grupnya namanya microstock Indonesia Raya jadi teman-teman bisa juga tanyakan di sana sama satu lagi itu namanya shatterstock Indonesia kontributor isinya ini dibahas tentang ada juga yang memberikan tips bagaimana cara mendapatkan download misalnya baik itu foto baik itu misalnya video video juga 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 merima ya di shatterstock kemudian juga berhubungan juga dengan desain teman-teman nah ini silahkan gabung aja ini terkadang banyak juga yang sharing dan ada yang eh tanya jawab seputar dunia microstock kemudian ini juga satu stok Indonesia kontributor jadi teman-teman bisa coba nanti pertama juga cari pertama bergabung di grup Facebook yang saya rekomendasikan ini kemudian yang kedua teman-teman juga bisa langsung pas dan trial di grup shatterstock edi situs shatterstock ini namun ataupun di situs microstock yang lainnya jadi kalau teman-teman mau pakai cara saya cara saya itu seperti ini teman-teman ntar saya buka dulu program mungkin program pen pen nah ini sebenarnya kalau adalah seorang desainer logo atau misalnya desainer banner ataupun desainer ilustrator gitulah anggap aja teman-teman itu harus ini teman-teman apa trial dan error di lapangan misalnya begini teman-teman udah banyak membuat desain tuh misalnya ini desain yang berhubungan misalnya tentang logo teman-teman logo yang bergambar mobil disemudian teman-teman buat lagi desain logo yang berhubungan tentang rumah kemudian teman-teman buat desain lagi misalnya logo tentang restoran kemudian teman-teman banyaklah membuat desain logo tentang misalnya tentang set atau koki nah ternyata dari banyaknya teman desain teman-teman itu yang laku misalnya itu adalah di desain yang rumah yang rumah teman-teman nah teman-teman tuh tinggal ini lagi memperbanyak desain ini teman-teman nah saya nggak tahu bidang teman-teman itu alinya di bidang mana buat logo di mana atau misalnya banner ataupun misalnya yang lain jadi ketika ada download yang banyak di satu bidang misalnya itu itu tadi teman-teman dibuat logo rumah ya teman-teman tinggal perbanyak aja logo-logo rumah Nah jadi harus trial dan error seperti ini teman-teman jadi saya nggak tahu kira-kira desain apa yang laris dijual jadi teman-teman tuh harus coba tes dan sendiri teman-teman dan itu membutuhkan banyak sekali eh waktu dan tenaga ya teman-teman jadi ya seperti saya bilang kalau misalnya teman-teman pengen tahu desain apa yang laris ya teman-teman tuh harus coba tes dan tes sendiri jadi ketika ada satu dan satu bidang misalnya logo rumah teman-teman lebih banyak dijual daripada logo-logo yang lain jadi teman-teman harus ya mencoba memperbanyak stok desain situ yang kedua juga nyanya jumlah desain seperti ini jadi teman-teman bakal tahu ada mendapatkan data jadi kalau misalnya tingkat persaingan tingginya itu misalnya disini teman-teman jadi jangan teman-teman buat lagi desain yang berhubungan tentang itu disini misalnya karena kalau misalnya teman-teman masih buat juga desain yang berhubungan dengan persaingan yang misalnya sudah ada banyak logonya sebesar ini 100.000 ya pertama ya susah di download dengan orang dan kalaupun di download itu pasti butuh waktu lama jadi teman-teman harus juga menemukan desain itu atau foto itu yang tingkat persaingannya kecil ya contoh yang begini ya jadi di bagian ini kan logonya misalnya sangat sedikit jadi tingkat persaingannya pun enggak terlalu tinggi nah itulah saya bilang jadi teman-teman harus menentukan keyword yang tepat kemudian juga mengetahui yang mana sih tingkat persaingannya masih sedikit tapi banyak yang mendownloadnya seperti itu kira-kira sebenarnya untuk pembahasan ini saya sudah pernah buatkan videonya jadi teman-teman bisa cek itu ke grup mas blogger kemudian itu sebentar kita ke playlist mas blogger dulu lalu ke playlistnya sini nah kita ke bagian dan mikrostock nah ini yang mikrostock ini bentar kita coba cek dulu nah ini tips agar rutin gajian di shatterstock jadi teman-teman bisa coba nonton video saya yang ini teman-teman jadi karena saya sudah pernah membuatkan videonya tentang desain yang ini saya bukannya yang paling ahli di shatterstock tapi karena ada yang bertanya makanya saya coba jawab jadi semoga apa yang saya berikan ini bisa berguna buat teman-teman yang lagi berjuang mengais dollar itu yaitu dari di shatterstock ataupun dari situs mikrostock yang lainnya oke kalau gitu saya anggap semoga berguna dan jika teman-teman ada pertanyaan lagi nanti silahkan berkomentar di kolom bawah saja ya teman-teman terima kasih 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 terima kasih